Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto turun langsung ke Papua pada Jumat 8 Desember 2023 bersama dengan Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo. Agus Subianto menegaskan TNI akan mengedepankan operasi teritorial sebelum mengerahkan hard approach atau pendekatan dengan senjata melawan kelompok separatus teroris atau KST di Papua. Operasi teritorial lebih dulu digunakan dengan mempertimbangkan program-program pemerintah. Mengingat pembangunan di Papua jadi prioritas ditambah anggaran yang sangat tinggi. Pernyataan itu ia sampaikan usai melakukan kunjungan ke Lantama X, Jayapura, Papua pada Jumat 8 Desember 2023. Saya lihat bahwa Papua ini diberikan anggaran yang sangat tinggi tetapi masih ada kesenjarangan sosial di masyarakat Papua. Nah ini keberadaan TNI di Papua adalah untuk membantu program-program pemerintah. Ada pun penggunaan hard approach dilakukan saat KST menggunakan senjata sehingga untuk melawannya perlu dengan senjata pula. Agus mengaku dirinya telah menerima laporan dari Kapolda Papua dan Pangdam Cendrawasi soal kondisi di tanah Papua dan merencanakan pergerakan selanjutnya dengan berkolaborasi bersama Polri maupun instansi lain. Di sisi lain, Agus mengatakan pihaknya juga akan membantu pembangunan food estate di Manukwari, Papua Barat yang terdaftar dalam program kementerian PUPR. Terima kasih telah menonton!